Artis Rinoa Aurora mengaku masih sakit hati dengan aktor Leon Dozan. Terlebih lagi jika teringkat dengan tindakan kasar Leon Dozan padanya. Rinoa Aurora menyampaikan hal tersebut saat menjadi bintang tamu di podcast YouTube milik Maya Estianti. Diakui Rinoa, ia pun seketika menangis saat melihat mobil anak dari Maya Estianti, Dul Jailani yang mirip dengan mobil milik Leon Dozan. Hal itu karena ia langsung teringat perlakuan Leon Dozan saat di dalam mobil tersebut. Dikatakan Rinoa, ia banyak terbentur di dalam mobil akibat perlakuan dari anak aktor lawas Willie Dozan itu. Lebih lanjut, Rinoa membeberkan rasa trauma hingga dampak yang ia alami setelah kasus dengan Leon mencuat ke publik. Rinoa menuturkan dirinya pasti akan menangis jika diminta untuk menceritakan kejadian yang dialaminya. Selain itu, buntut kasus yang dialami Rinoa juga berimbas ke sikap teman-temannya. Rinoa mengatakan bahwa ada temannya yang menyebut dirinya sebagai cewek viral karena kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Leon hingga menjadi sorotan publik. Meski hanya gurawan saja, Rinoa mengaku tetap merasa sedih atas ucapan dari temannya tersebut. Untuk informasi, kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Leon Dozan terhadap kekasihnya sendiri, Rinoa Aurora sebelumnya mencuat ke publik. Hal itu buntut tersebarnya foto luka-luka lebam dari Rinoa yang diduga ulah dari Leon Dozan. Setelah viral, akhirnya Leon Dozan berhasil ditangkap dan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap Rinoa Aurora pada, Jumat 17 November 2023. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.